Nah sekarang harapkan yuk cuci piring pake tarekat Cuci mobil Rekat cuci baju Cuci kolbu Surau surau Coba anda cuci mobil gak pake tarekat Saya panggil santri Dan Cucu mobil saya Saya gak nanya dulu kamu bisa apa anda Tau-tau celana lepis yang ada seletingnya dipakai Akhirnya mobil saya Jadi lecet Gak salah santri salah saya yang nyuruhnya Coba gak tau cara Cuci mobil aja cuci baju aja udah pake metoda cara terikut Apa lagi cuci? Pake metoda Lihat Saya lanjutkan Bagi orang yang mengamalkan zikir tersebut alat dawang Secara istiqom Zikir jahar la ilaha illallah ada waktunya sekurang-kurangnya Ba'da sholat pardu 165 Di antara metoda Bukan satu-satunya Di antara sekian metoda yang tersebar di Indonesia saja Yang kurang lebih tercatat 46 Di antaranya adalah mengamalkan la ilaha illallah 165 Ba'da sholat pardu Sendiri atau barjamaah Sedangkan zikir khopinya Dilatihnya Ba'da sholat Terserah mau berapa ratus Tetapi nantinya Setiap denyut jantung diisi dengan zikir Sedang berdiri duduk terlentang Sedang keadaan segala ada Kaya raya Keadaan menengah Atau keadaan kolaps sekalipun Tetap berdikir kepada Allah Alat dawang Tiap denyut jantungnya diisi dengan Allahu Allah Di dalam kalbunya Wal ikhwasidki dan benar Sesuai aturannya Yang telah teruji Wal ikhlas Tidak karena ingin imbalan apa-apa dari Allah Zikirnya bukan zikir cari pahla Tapi zikirnya zikir ingin kebersihan kolbu Allah akan memberikan Al-uluman laduniyah Tadi sudah disampaikan Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Jadi Yang disebutkan ilmu laduni Bukan ilmu ujuk-ujuk Tidak nyantren, tidak sekolah Pinter langsung Tidak begitu Saya salah seorang Pembahas ilmu laduni Di Jawa Barat Di lingkungan Nahdlatul ulama Maupun membimbing Mahasiswa pasca Dalam hal Ilmu laduni Saya katakan Hemat saya Ilmu laduni Definisinya adalah Orang mencari ilmu Lama Biayanya banyak Pisiknya sudah capek Diamalkan oleh dirinya Ditularkan pada orang lain Menggerakkan orang lain Dengan ikhlas Tidak ingin imbalan Kedudukan dan macam-macam Maka Allah berikan Ilmu lingpahan Kepada dia Kalau tidak keberatan Diulang Definisi ilmu Kata Fajajian Apa katanya? Ilmu laduni Agak sulit ya? Jadi orang belajar Ada orang yang Mengandalkan Seadanya Hasil otaknya Membaca Mendengar Meneliti Ada orang yang Selain membaca Mendengar Meneliti Maka ia melakukan Sikir Dan ia diberi Limpahan Ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wal asrar Al gaibiyah Maaf Ibu maaf Kalau ada Di antara peserta Yang sudah Lebih tinggi ilmunya Dari saya Luruskan saya Karena mungkin Salah Saya pun masih Salah faham Kalimat asrar Di tanah Jawa Jujur Dari Jawa Timur Sampai Jawa Barat Kira-kira asrar Lebih terkenal Di bidang apa itu? Ya ilmu asrar Jurus secara jauh Asrar Jawa Barat Begitu asrar Apalagi gua ibiah Ilmu gaib Nih lihat ilmu gaib Ngambil botol Dari jauh Maaf Ibu maaf Bukan itu Yang dimaksud Di dalam Hal ilmu zikir Bukan asrar Begituan Itu main-main Maksudnya Kok Pak Jejen Berani ngomong begitu Saya mantan orang Begitu Jadi kalau saya ngomong Gak menyinggung orang Saya pernah jadi guru Ilmu begituan Disebutkan asrar Orgo ibiah Adalah Itu aja Jangan tersinggung Bapak yang ahli Dibilang begitu Jangan tersinggung Silahkan Saya pernah jadi Dikira ilmu Asrar Orgo ibiah Itu Bukan Ini berkembang Ini Watashadu Wat Wat Tushah Hiduhu Boleh Anwa Tajeliyah Dan Zikir Yang bermetoda Bertarikat Yang diterima dari Gurunya yang punya kelayakan Yang disebutkan Mursyid Diamalkan Secara dawang Benar dan ikhlas Menghasilkan Menghasilkan Tajeli 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 Ketuhanan Mohon maaf Syukur Kalau yang hadir Sudah paham semua Tapi kebanyakan Masyarakat Belum maaf Istilah Tajeli Tajeli Kalau mendengar istilah Triple T Tahali Tahali Tajeli Dia akan Mengatakan Itu sih Istilahnya Para wali Itu Itu bukan Kelas kita Itu Saya pernah Begitu dulu Karena guru-guru Saya juga Mengatakannya Begitu Tertular Pada salah Pada saya Alhamdulillah Dengan rahmat Allah Saya yang bodoh Ini Terus Belajar Dan belajar Maka sekarang Fahamlah Mudah-mudahan Fahaman saya Benar Tahali Diambil dari Kata Halwatun Huluun Apa itu Kosong Yang dimaksud Mengurangi Dosa-dosa Dari mungkin Dosa yang dilakukannya 100 Jadi 99 Itu sudah Tahali Apalagi jadi 90 Jadi 80 Jadi 70 Terus berkurang 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 Itu Tahali Syukur Kalau sampai Habis Dosa-dosanya Yang hadir Sudah Tahali Apa Belum Sudah Tahali Apa Belum Sudah Untung Rois Yang datang Saya punya Omenang Untuk Menilai Saya punya Omenang Untuk Menilai Tidak Tebak-tebakan Bapak Bapak Itulah Tadi Karena Ihsan Ngawang-ngawang Ihsan ini Terlalu lama Ditendang Jauh dari Umat Islam Akhirnya Persoalan Tessahub Tidak jadi Konsumsi Sehari-hari Tahali Itu Mengurangi Dosa Dosa Zina Dosa Apa Bukan Maaf Pertanyaannya Agak 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 Mencolok Pertanyaan saya Eh Tadi malam Pada zina Semua Enggak Enggak Ada yang Belum Pernah Itu Sudah Tahali Eh Maling Sendal Orang Berapa puluh Tadi malam Enggak Barangkali Tadi malam Membunuh Enggak Itu Tahali Kita ini Sudah masuk Pada proses Tahali Tapi Belum Selesai Begitu Yang lebih Lebih Balance Lebih Misan Bicaranya Tidak Mana mungkin Oh gak bisa Jadi Pokoknya Semua dosa Ada pada diri saya Jangan gitu Buat apa Mengaku Kalau memang Tidak Sudah Tahali Di belakang Belum berani Ngomong Saya mau Masih Apakah Semua dosa Kita lakukan Tidak Adakah Dosa-dosa Yang sudah Kita tinggalkan Adakah Sudah Mengurangi Dosa-dosa Tahali Apa Belum Nah Aduh Bukan Kerjaan mudah Gini-gini Mengjiringnya Itu Bukan Pekerjaan mudah Antara Kesadaran Dan Pemahaman Gak mudah Mohon maaf Saya bukan Sombong Merendahkan Para ulama Tokoh Dan Mahasiswa Yang gini-gini Kadang-kadang Yang sudah Ilmuwan Sekalipun Masih Masih Techbook Sinking Ya Sekarang Kita beralih Kepada Tahali Apa katanya Sudah Tahali Apa Belum Sudah Kenapa Nyebut Sudah Langsung Karena Tahali Sudah 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 Itu Imbas Biasa Tahali Dari Keindahan Mapaisi Diri Ini Kebaikan Apa Kejelekan Kumpul Disini Tahali Tadi Tadi Solat Duhur Ya Tahali Tadi Malam Solat Tahajud Tahali Ada Yang Minta-minta Dikasih Tahali Sudah Tahali Belum Alhamdulillah Andai Wassalam Pun Saya Tidak Apa-apa Kan Sudah Latihan Latihan Jadi Ada Nuansa Keilmuannya Ada Nuansa Melatih Rasanya Kita Terlalu Tawadu Bagaimana Kamu Eh Saya mau Orang Bodoh Nggak bisa Apa-apa Ya Yang disebutkan Tawadu Orang Berkemampuan Tinggi Tapi Merasa Dirinya Rendah Itu Tawadu Kalau Orang Nggak bisa Apa-apa Lalu Merasa Rendah Ya Ya Memang Nggak bisa Apa-apa Bukan Tawadu Hati-hati Indonesia Ini Sungguh Banyak Yang harus Diluruskan Itulah Saya 23 Tahun Nggak Bisa Diem Rasanya Nggak ada Bulannya Nggak dipakai Terbang Barat Utara Selatan Terus Ya Ngomongin Gini Naja Serta Orang Sampai Sampai Di Malaysia Saya Dipanggil Ke Istana Negeri Sabah Pagi Besok Ke Istana Negeri Apalah Apa Salah Saya Tak 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 Salah Besok Mendapatkan Bintang Bintang Darjah Yang Amat Mulia Kina Balu Buat Apa Saya Dapat Itu Apa Kerja Saya Itulah Bahaskan Innalillah Orang Sini Dari Dulu Matilah Selalu Pak Yai Bahaskan Itu Menjadi Innalillah Adalah Kebangkitan Wah Itu Luar biasa Itu Kata Orang Tersalah Orang Mengurangi Dosa Dosa Kalau Kata Ebit Tali Memperindah Diri Dengan Akhlak Yang Nah Sekarang Tajali Sudah Tajali Atau Belum Boleh Jawaban Bebas Yang Mengatakan Belum Itu Kira-kira Tawadu Yang Sudah Mengatakan Sudah Artinya Syukur Jadi Enggak Ada yang Salah Enaknya Tasawuf Itu Enggak Punya Musuh Pak 35 Tahun Saya Jadi Mubalik Malang Melintang Di negeri Orang Tak Punya Musuh Kenapa Tuhan Tak Punya Musuh Musuh Satu Terlalu Banyak Sahabat Seribu Terlalu Kurang Enak Beda-beda Sikit Takpe Bersamalah Dalam Kesamaan Bersamalah Dalam Perbedaan Saya Katakan Sepak Bola Tak Harus Sama Gonjales Tinggi Besar Bule Sedangkan Si Opto Hitam Kecil Tapi Ketika Kompak Gold Itu Tawa Kamu Ini Mudah-mudahan Muncul NUN Ma'rifat Enak Jadi Bukan Bukan Membawahi Orang Lain Tapi Diakui Lebih Tinggi Daripada Orang Lain Enggak Pernah Membawahi Tapi Diakui Lebih Tinggi Kan Artinya Membawahi Juga Ketimbangan Membawahi Orang Lain Orang Lain Enggak Merasa Dibawahi Enggak Enak Enggak Enak Pemberontakan Agak Seru-seru Sedikit Sudah Masuk Kepada Bapak Begini Tajali Terima Kasih Kalau Sudah Tajali Yuk Ceritanya Ada seorang Istri Mbak Siapa Namanya Saya ambil Nama Orang Jawa Ya Biasalah Langganan Saya Iis Sukabumi Mbak Iis Namanya Mbak Iis Punya Suami Mas Asep Namanya Mas Asep Namanya Suaminya Punya Anak Siapa Si Oetong Namanya Istrinya Si Iis Suaminya Si Asep Anaknya Si Oetong Ayo kita mainkan sinetron Luar biasa Si Iis itu Wanita rajin Pekerjaan Yang pokok sudah dikerjakan Masih ada waktu Dia buat sulaman Apa Hiasan dinding Dan tamplak meja Izin Allah Iis meninggal duluan Ketika Mas Asep Melihat Taplak Buatan Iis Dia sebut Mama Mama Saya Mama Kata siapa Anaknya ngomong Papa Gila ya Kenapa Nah kamu nyebut Papa Gila Taplak Meja Disebut Mama Gimana Nah Kira-kira yang salah Bapaknya apa Anaknya Ayo Calon pemimpin Yang salah Anaknya apa Bapaknya Insya Allah Gak ada yang salah Kenapa Gak ada yang salah Bapaknya Melihat Taplak Melihat meja Mata Zuhir Melihat Taplak Sedangkan Mata Batin Tembus Pada si Istri Mama Sedangkan Anaknya Mata Zuhir Melihat Meja Mata Batinnya Masih tertutup Taplak Begitu Apakah Ada Makhluk Di sekitar Kita Ada Banyak Ini Kain Makhluk Gording Makhluk Lantai Makhluk Kursi Makhluk Sekat Makhluk Semuanya Makhluk Beton Itu Makhluk Beton Itu Asalnya Dari Apa Ada Pasir Semen Ada Besi Ada Koranya Ada Tadinya Jatuh Langsung Dari Langit Apa Dari Bahan Bumi Oh Iya Dari Bumi Bumi Itu Langsung Jadi Bumi Dulunya Apa Katanya Apa Dulu Itu Kalau Menurut Kitab Kitab Ulama Nur Muhammad Nur Muhammad Kalau Tidak Ada Nabi Muhammad Ini Hati-hati Jaman Pinter Sekarang Pinter Akhirnya Jadi Sulit Mikirin Gitu Jangan Begitu Nah Saudara Saudara Kalau Tidak Ada Nur Muhammad Semua Ini Tidak Kan Wujud Jadi Barang Barang Itu Berasal Dari Bumi Bumi Berasal Dari Nur Muhammad Nur Muhammad Berasal Dari Nur Jamalillah Itu Dalam Sirul Ashrar Kitab Yang Sudah Saya Terjemahkan Kenapa Saya Kompiden Karena Sambutannya Juga Dari Pak Wakil Menteri Agama Kalau Sudah Seorang Profesor Doktor Yang Pemimpin Memberikan Sambutan Saya Tidak Ragu Ragu Lagi Begitu Dalam Kitab Sirul Ashrar Berasal Dari Nur Muhammad Oh Iya Jadi Kalau Kita Melihat Makhluk Mata Melihat Makhluk Kalbut Tembus Pada Siapa Pada Siapa Pada Siapa Tembus Apa Enggak Bahasa Arab Apa Tajali Bahasa Arab Orang Awam Juga Biasa Sebenarnya Kita Sudah Tajali Begitu Datang Kejalan Melihat Tabrakan Subhanallah Kok Bawa Allah Itu Mobil Tabrakan Itu Kehendak Allah Itu Tajali Ibu Memarahi Anaknya Ketika Anaknya Bandal Dikira Pemarah Sebenarnya Tapi Yang jelas Urusan Ini Ada Kontaknya Dengan Allah Saya Menilai Itu Sudah Tajali Sudah Ada Dalam Proses Tajali Tinggal Perbaikan Akhlak Kedepan Jangan Mempesulit Yang mudah Selama Mudah Kenapa Diber Sulit Kata Gustur Gitu Aja Repet Ya Sudah Sudah Alhamdulillah Nih Lihat Jadi Tajali Itu Bukan Begini Oh Nanti Kalau Saya Sudah Mengamalkan Di Kiri Yang Ini Nanti Saya Akan Melihat Beda Dari Di Langit Jadi Nanti Saya Melihat Jibri Datang Bukan Begitu Itu Tak Koyul Itu Di Kelas Kita Gituan Itu Tak Koyul Mustahil Si Tidak Mustahil Si Tidak Belajar Belajar Dikir Terekat Harus Sudah 40 Tahun Sedangkan Balik Berapa Tahun 15 Tahun Rata-rata 15 Sampai 40 25 Tahun Artinya Serahkan Yang 25 Tahun Masa Produktif Kepada Syaitan Diserahkan Kepada Syaitan Keliru Berpikir Seperti Itu Nanti Syarat Harus Sudah 12 Pan Pan Apa Yang Nyantren Aja Nggak Bisa Sampai 12 Pan Secara Ngelotok Nggak Begitu Apa Kaitannya Dikir Dengan 12 Pan Orang Yang Dikir Sudah Baik Mendapatkan Ilmu Limpahan Dari Allah Mendapatkan Ilmu 12 Pan 6 Ilmu Zohir Dan 6 Ilmu Batil Apakah Dikir Seperti Itu Ada Syarat-syaratnya Kalau Ingin Mencapai Target-target Yang Tadi Zikirnya Harus Memakai Guru Yang Ahli Yang Bersilsilah Sampai Kepada Rasulullah S.A.W Orang Yang Kalbunya Sudah Bertaqwa Sempurna Bersih Karena Ini Urusannya Urusan Spiritual Urusan Nurani Rabbani Ruhani Urusan Kolbu La Dikuli Kalimatin Tuzma'u Min Afahil Ammah Tidak Sekedar Kalimat La Ilaha Ilallah Yang Diterima Dari Orang Orang Biasa Wain Kanal Labdu Wahid Lapatnya Sama Lakin Bilman Tafawut Terli Bobotnya Maknanya Akan Berbeda Kenapa Karena Kalbu Akan Hidup Kalau Dia Mengambil Bibit Dari Kolbu Yang Hidup Sedangkan Wabadrugairulbaligi Wabadrugairulbaligi Layam Butuk Sedangkan Wabadrugairulbaligi Bisa Wabadrugairulbaligi Kalau Mau Dijadikan Sifat Paketan Sedangkan Bibit Yang Tidak Sempurna Tidak Balik Layam Butuk Tidak Akan Tumbuh Gitu Tinggal Saya Menanya Apakah Semuanya Sudah Menerima Talkin Zikir Dari Orang Yang Dianggap Ahlinya Sudah Semua Belum Belum Punya Wudhu Semua Anda Punya Baik Kalau Perlu Saya Akan Langsung Saja Berikan Saya Bukan Mursyid Tetapi Saya Wakil Telkin Orang Yang Diberi Menang Untuk Menyampaikan Itu Bagi Yang Memerlukan Tidak Tidak Terima kasih.